Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati Baru-baru ini kita mendengar Ini masih lagi berkaitan dengan isu MP Kuala Kangsar Ataupun MP Bersatu Perikatan Nasional Ataupun anak buah Boleh katakanlah anak buah Hamzah Zainuddin Yaitu Iskandar Zulkarnan Yang telah menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, susulan daripada keputusan yang mengejutkan Dari MP Kuala Kangsar itu timbullah beberapa isu Nah, antara isu yang dimainkan Ataupun isu yang dicakap oleh ramai orang Adalah berkaitan dengan penafian Ataupun dakwaan Hamzah Zainuddin Dimana Hamzah mendakwa bahwa SPRM Beberapa pegawai SPRM Ataupun kita boleh katakan SPRM Mengugut MP Kuala Kangsar Untuk menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan disebabkan Kerana Satu kes rasuah Tak pastilah satu atau dua Tetapi disebabkan kes rasuah Nah, saudara-saudara Apa yang mengejutkan adalah Setelah kenyataan ini Kenyataan daripada Hamzah Zainuddin ini Yang menyatakan bahwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain Ini sudah pasti menunjukkan bahwa Kenyataan Hamzah ini Telah menggambarkan bahwa Kerajaan ataupun SPRM khususnya Sudah melakukan kesalahan Yaitu mengugut MP dari Perikatan Nasional ataupun Pembangkang Nah, saudara-saudara Sebenarnya Sudah ada penafian terbaru Ataupun sudah ada kenyataan Dari timbalan Perdana Menteri sendiri Ahmad Zaid Hamidi Yang menyatakan MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Tidak diugut Disebabkan kenyataan Ahmad Zaid Hamidi Berkata bahwa Iskandar Zulkarnain Tidak pun menelpon Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini adalah keputusan beliau Secara peribadi Nah, dengan itu Adakah Hamzah Zaiduddin Yang membuat kenyataan Yaitu mendakwa MP Kuala Kangsar Diugut Kalau benar Memang MP Kuala Kangsar Diugut Kalau benar memang diugut Kenapa Hamzah Zaiduddin Tak buat laporan polis Sesuai dengan Satu pendapat Ataupun ulasan Dari Syabuddin Husin Yang saya amat Setuju dengan ulasan ini Berkata MP Kuala Kangsar Konon diugut Kenapa Hamzah Tak buat laporan polis Nah, persoalan yang timbul Kalau Hamzah Zaiduddin Membuat kenyataan ini Dan kenyataan ini Tidak benar Nah, adakah SPRM Akan Menyaman Perikatan Nasional Disebabkan ini Mencalarkan image SPRM Yaitu Mengugut Salah satu MP Pembangkang Untuk menyokong Kerajaan Tetapi Sebenarnya Perkara itu fitna Nah, bagaimana Kalau itu yang berlaku Adakah di sini Hamzah Zaiduddin Membuat kenyataan Mempunyai bukti Nah, seperti apa yang ditulis oleh Syabuddin Sepatutnya Hamzah Zaiduddin Membuat laporan polis Bukan kenyataan media saja Pada akhirnya Kalau benar Hamzah Zaiduddin Hanya membuat Kenyataan begini Kenyataan yang Secara sembrono Membuat kenyataan Tanpa ada bukti Membuat kenyataan MP pembangkang Diugut oleh SPRM Dan kalau ini Dapat dibuktikan Bersalah Salah Hamzah Zaiduddin Kenyataan Hamzah Atau pendakwaan Hamzah ini Tidak benar Tidak ada fakta Dan tidak ada bukti Tidakkah mustahil Untuk SPRM Ataupun kerajaan Menyaman Perikatan Nasional Ataupun menyaman Individu Perikatan Nasional Yaitu Hamzah Zaiduddin Nah janganlah Janganlah saman Berjuta-juta Beratus juta Ataupun berbilion Nanti Bankraplah pula Perikatan Nasional Jadi itu kita tidak Mahulah Kita mahu Win-win situation Tetapi Apa yang telah Diambil kira Oleh rakyat Malaysia Yang telah Didengar oleh rakyat Malaysia Melalui media Hamzah telah mendakwa Bahwa MP Kuala Kangsar Diugut oleh SPRM Nah Kalau ini dapat Dibuktikan benar Tidak apa Akan ada penyelesaian Selepasnya Tetapi kalau ini Tidak ada bukti Dari Hamzah Zaiduddin Apa yang berlaku Kepada Hamzah Zaiduddin Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Hai, halo Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Terima kasih Karena masih setia Di dalam channel ini Nah Hari ini Dengan episode seterusnya MP Kuala Kangsar Yang menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Nah Sekejap Ini satu maklumat Yang anda mungkin Tak tahu Bukan sahaja anda Tak tahu Saya sendiri pun Terkejut baru-baru ini Rupanya Hamzah Zaiduddin Ketua Pembangkang Perikatan Nasional Ketua Pembangkang Sendiri pun Terkejut Dengan keputusan MP Kuala Kangsar Yang menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Adakah ini Bermakna bahwa Sokongan ini Tanpa ada Perbincangan Bersama kepimpinan Tertinggi Perikatan Nasional Itu Muhyiddin Yassin Ataupun Hamzah Zaiduddin Dan beberapa lagi Bos-bos besar Perikatan Nasional Oh Rupanya dalam satu artikel Terhadap Dilaporkan terkejut Terkejut besar Terkejut besar Terkesima Kerana Seorang anak buahnya Secara tiba-tiba Mengisytiharkan Menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Harus juga Tersentak Atas Huja Peruntukan Pembangunan Amat Diperlukannya Sedangkan Pimpinan Perikatan Nasional Tidak berbuat Apa-apa Untuk meleraikan Isu itu Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Mendakwa Keputusannya Itu kemarin Didorong Keperluan Mendesak Untuk menangani Krisis Kenaikan Kos Sarah hidup Yang melanda Kawasannya Dengan kata lain Beliau sanggup Memberi kejutan Kepada PN Yang menaunginya Demi kepentingan Pengundi Yang bergantung Harap Kepadanya Agar dapat Membawa Perubahan Nasib Dan meningkatkan Tara hidup Mereka Bagi saya Ini satu tindakan Terpuji Untuk Iskandar Zulkarnain MP dari Kuala Kangsar Demi Peruntukan Demi pengundinya Beliau sanggup Menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan Tanpa Ada perbincangan Rasanya Dengan kepimpinan Tertinggi PN Tidakkah Mustahil Selepas ini Akan ada Lebih 10 Mungkin K15 Mungkin Hampir 30 Ahli Parlimen Dari Pembangkang Yang menghadapi Krisis yang sama Ataupun Masalah yang sama Yaitu Peruntukan Kekurangan Kekurangan Peruntukan Dan Memerlukan Peruntukan Untuk Pengundi Di kawasan Yang juga Akan Melakukan Keputusan Yang sama Seperti Yang dilakukan Oleh MP Kuala Kangsar Nah Saudara-saudara Bagi saya itu Tidak mustahil Untuk Boleh berlaku Seperti Yang Dinyatakan Di dalam Artikel ini Meja Tanya Meja Patut Jawab Ketua Kembangkang Amzal Zainuddin Harus Lihat Semula Keengganannya Berunding Soal Peruntukan Mungkin Jadi Punca Tindakan MP Kuala Kangsar Seperti Yang saya katakan Tidak Mustahil Ini Membuka Jalan Kepada MP Yang lain Untuk Melakukan Keputusan Yang sama Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda berkaitan Dengan Olasan Ini Sekian Saja Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Anda Dipersilakan Untuk Like Video Share Video Ini Supaya Ramai Yang Tahu Tentang Spekulasi Ini Dan Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Sebab Subscribe Itu Percuma Terima kasih